Intro Gue Kalo Manis Okin, wey kita balik lagi di karaoke live bersama Singa Raja Dan gue sekarang berada di Tribans, tempatnya enak, burgernya enak, daerah Senopati Bersama temen gue, kawan lama ada Dinner Candy Hai kakak gue, Pak Hilman Yang sibuk sekali, jadwal-jadwal tournya sekarang Meraja Lela Eh dia ternyata Dinner Candy Pering Dinner Candy gimana? Dinner Candy baby Aku baru bikin lagu, musik Gimana? Yang apa namanya itu, kayak vokalnya cuman Yes baby, gitu doang Rame banget, itunya apa viewsnya Oh, itu dimana di Tiktok? Enggak, di Youtube lah Oh di Youtube? Youtube, Spotify, semuanya Dan dia sekarang peringkat 5 DJ se-Asia Cewek yang ceweknya Eh Indonesia belum pernah ada yang peringkat 5 besar ya? Gak tau Tapi biasanya peringkat tinggi aku terus sih dari ke tahun-tahun kemarin Serius? Itu apa sih biasanya tuh, mereka tuh gimana sih cara penilaiannya gitu kan? Apakah ada-ada tiap negara punya perwakilan atau gimana? Tiap negara ada perwakilan, jadi dilihatnya tuh dari crowd kita sama musikalitas kita Kalau musikalitas itu udah tote towew, tote towew yang agak dangdut itu gak bisa, gak bisa masuk biasanya Oh gitu? Biasanya take out sih Tapi kalau misalkan kita hanya EDM konsisten Dan maksudnya tuh kayak EDM tuh kan, kalau EDM sendiri kan bisa setiap negara tuh mendengarkan itu ngerti gitu loh Iya Kan kadang-kadang ada yang Indo banget nih Iya, iya, iya Cuma di marketnya di kita doang nih Iya Nah kalau gak world wide, mereka itu gak bisa masuk nominasi itu Biasanya walaupun masa kita banyak misalkan Jadi kayak kok, mereka itu penilaiannya tuh dari segi performance kita di panggung, crowd kita Mereka, mereka ngeliat, ngeliat tuh Lu kayak internasional gak nih gitu Mereka ngeliatnya dari sosmed gitu? Social media otomatis Ada juga yang kayak misalkan, ah aku mah lagi musiman nih, lagi ada tiktok musiknya kayak gini Nah aku tuh dijaga banget Karena tiktok kan tote towew yang buat par gue kan Iya, iya, iya Itu aku jaga banget Biar gak kayak gitu? Iya, aku RNB-in, aku EDM-in Kalau enggak memang gini lagi rame, ah gue remix sendiri lah Aku tarik dulu lagunya, aku remix sendiri baru dimasukin gitu Dan sekarang itu dinar lagi tour beberapa kota Tadi gue liat jadwalnya ya Ada satu, tiap tanggal tuh beda-beda kota dan ada yang beda negara juga Di Malaysia, tiba-tiba besoknya di Jakarta, dipik, disampit Iya, pernah aku kayak Singapura, Malaysia, besoknya ke Jawa Tengah gitu pernah Jeng Itu lima hari, lima kota, bayangin gak? Cui, lu gak capek cuy Jadi aku tuh awalnya itu, waktu sebelum covid Iya Tiga kota aja aku udah ngedrop, capek Sekarang? Kalau sekarang lima kota itu masih oke, gara-gara apa coba? Apa? Boxing Oh, boxing Boxing aku dilanjut nih, kakak pegang nih tangan aku Sorry ya, aku pegang ya Gede loh, gede banget Gak maksudnya aku Iya, iya Keras Iya, keras, maksudnya keras Sama perut aku Ini tuh keras, di totol aja, totol Maksudnya? Itu pacarnya izin Iya, totol Dipegang Oh, iya, iya, iya Keras ya? Keras ya? Nah, gara-gara boxing, gara-gara boxing Aku tuh jadi kayak daya tahan tubuhnya tuh kayak meningkat Terus kayak lima hari, lima kota itu gak drop Itu gak pake narkoba ya, Shay Gak pake narkoba Jadi gak pernah narkoba dia? Keliatan, keliatan kalau pake narkoba itu ngomongnya gak kontrol Biasanya Terus kalau ditanya juga kayaknya gak nyambung Kalau aku gak nyambung tuh karena loading biasanya Tapi kalau riders biasanya ke DJ apa aja? Kalau aku ada satu botol minuman alkohol Ada, selalu ada Jenis apa? Whiskey, vodka, whiskey Oke Karena kalau klub itu dingin banget Jadi kalau misalkan gak minum Wah itu bisa menggigil begini Oh makanya ada riski Ada riski Terus apa lagi ridersnya? Buah kah? Makanan kah? Buah Terus ada uang makan Uang makan buat di bandara Gak tau manajer aku bikin kayak gitu Tapi kalau aku gak ngerokok Nah kalau misalnya hotel harus kayak gimana? Hotel harus ada bathtubnya Jadi kan aku kalau abis capek tuh bisa rendeman air panas Berdem Nah itu tuh bikin apa ya bikin enak lagi badan gitu Pokoknya aku Berapa lama berendem ke pagi gitu gak? Enggak juga Oh cuma sejam lah ya? Misalkan enggak juga Kelamaan? Kelamaan 20 menit Tapi yang penting anget gitu airnya tuh jadi kayak keluar sih keringetnya Itu tiap abis manggung? Iya Jam 2an kali ya Jam 2an Terus abis itu tidur jadi agak nyenyak Tapi itu tidur paling bentar doang 3 jam 4 jam ke bandara lagi Kebayang gak badan? Aku pernah show 5 hari 5 kota Sampai hari terakhir itu udah hari ke 5 Udah dari mana ya? Aku dari Lampung Terus aku turun harus ke kota mana ya? Pokoknya ke daerah timur Dan itu syuting Syuting acara TV Aku maksain Gak bisa jalan aku tau Besoknya? Enggak kayak turun dari pesawat gak bisa jalan lemes dan cool Akhirnya pake apa? Didorong Pake kursi roda? Pake kursi roda Didorong pake kursi roda Tapi aku masih maksain terbang buat syuting loh Andi Saking pekerja kerasnya gue Gila 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 Saking aku tuh kayak Mungkin ya kalo yang lain Kalo orang manja ya Enggak gue gak terima udah aja Tapi aku tuh mikirin relasi sama TV ini tuh aku baik Bukannya aku maruk ya Cuman aku tuh memang Ya lagi ada kesempatan Lagi ada kesempatan kan Enggak apa-apa Aku tuh pengen nabung Emang buat apa? Nabung buat apa? Saking pekerja kerasnya Nabung banyak-banyak buat apa? Rencananya buat Bukan beli rumah semuanya Aku udah punya Ih rumah apartemen aku udah punya Sekarang aku lagi ambil villa di Bali Oh berapa are? Beli Satu are lah ya cukup lah ya Harganya pokoknya harganya 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 Tiga Lima Lima en? Iya Dua are lah Dua are tiga are lah Iya iya dua are kayaknya Ya iya Pokoknya di atas itu empat kamar agak gede sih Lo enak dong kalo ke Bali gak usah nyewa-nyewa lagi Aku gak pernah nyewa orang disana gratisan kan Oh gitu Ya exposure Aku kemana-mana itu gak pernah bayar Kayak misalkan terbang Kadang-kadang tiket pesawat aja gratis loh aku tuh Jadi kalo Terus kalo tempat di Bali biasanya gimana? Orang-orang tuh pengen endorse gimana? Hotel Kan emang dia tau Tiap hari instastory Oh gue tuh mau ke Bali Ada yang kalo mau ini gitu ya? Iya Dan referensi villa di Bali tuh banyak banget temen aku semua Jadi kayak Oke dinner kamu stay bisakan sini seminggu Ya instastory aja tiap hari Berarti kalo misalnya punya villa di Bali Aku kalo ke Bali ke kamu aja deh Ya gak apa-apalah Bawa pacarnya Iya deh ya Kalo aku positif tinggi gak akan pake kak Gopar Gado Aku tuh kalo sekali temen-temen gak akan aku situ Eh bentar-bentar Gak akan aku situ Gak akan aku situ Dia tuh Kalo orang tuh ada loh Temen tapi bisa ngapa-ngapain Emang ada? Enggak aku tuh gak habis mikir Gila ya? That's crazy Gila loh Aku habis mikir kayak gitu Kakak gitu Enggak Nih kita Nih kita ngapain sih? Enggak Gak ngapa-ngapain Katakan nikki udah buka baju Tapi gak ngapa-ngapain Gak aku tuh gak habis mikir kalo temen Tapi bisa ngapa-ngapain Ih parah ya Gue gak percaya Beneran loh maksud tuh Itu kan Gak tapi-tapi kalo misalnya Gak untuk Untuk menghalau Nih Cowok-cowok yang mau dus ke Dinar gimana gitu kan Wih capek banget gue ngehalau tau Iya gimana kan Lu caranya gimana sih Bicara-bicara aja Sampai ada salah satu cowok Transfer 100 juta Ke asisten aku Buat dapet nomor aku Bicara kata asisten aku tuh Menghianati aku loh Ngerti gak? Demi 100 juta? Demi 100 juta Oh Ya kaya sih Tapi ganteng gak? Maksudnya tuh Lumayan Ya terus tapi lu gak mau? Tapi kan aku tuh maunya pendekatannya tuh Gak gitu ke aku dulu Gimana? Misalkan ke aku Apa kayak dengan caranya Misalkan Ngundang aku nge-DJ acara private party Misalkan Tapi Baru kenalan Baru kenalan Tapi maksudnya tuh Jangan langsung nyentuh Kayak lu Ada prosesnya Ada prosesnya Aku suka cowok kayak gitu Nah ya kemarin yang boleh tuh Siapa yang dari Rusia? Bukan pacar? Bukan Dia statusnya Temen dan dia itu Lagi rame tuh yang sama pinkan tuh Tau gak? Oh iya digerayangin sih Pinkan gimana? Terus dia langsung cabut lagi Siapa? Lu aja langsung cabut Iya cuman Tapi lagi rame tuh Dia jadi rame ya Iya cuman kasih Dia gimana? Pasti gerayangin Dia tuh bilang kayak gini Di Indo Pasti itu cewek banyak hatersnya Ya nanya ke aku Kata dia? Iya Kata aku Ya sometimes in Indonesia Ada yang kayak gitu Ada yang famous Karena crazy-nya dia Ada yang famous karena prestasi Tapi kan nanti beda uangnya di akhir Kata aku gitu Oh gitu ya? Iya Aku pikir tadi yang dua Tadi itu pasti banyak Hatersnya kan ada Bardi sama si Pinkan Iya 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 Itu bukan pacaran? Bukan Gue kena pacaran deh Temen Temen tapi dia pun perlakukan suite aku Tapi dia kayaknya deket banget sama lu ya? Paling deket Itu aku bisa move on dari sebelumnya tuh gara-gara dia Itu siapa sih? Di sana tuh Rusia apa? Dia artis? Selegram lah Selegramnya Rusia Bukan tiktokers Tiktokers Rusia Oh banyak? Milit Aku kan pernah nge-upload foto sama dia Wih gila serangan Jadi fans dia tuh dari US sama dari Rusia Gue diserang kayak Hei He is mine Ha? Iya aja Leave him Kayak gitu? Wah militan Dia militan kayak Engga Engga lo ketemunya di mana? Di perang tiktok Jadi aku mewakili Indonesia Dia mewakili Rusia Terus kita kayak perang di tiktok Kayak kuat-kuatan followers Kuat-kuatan gifter kita di tiktok Terus abis itu yang menang siapa? Aku Dia nya? Dia ngerima? Aku karena kan dia lagi kayak Dia itu kontennya tuh badan seksi si spek gitu Ya kayak aku-aku gitu lah ya Nah jadi Si ibu-ibu penonton di aku tuh ibu-ibu semua Gifternya banyak banget Terus pokoknya punishmentnya kalau kalah Buka baju Nah akhirnya si ibu-ibu aku gak tau Agresif banget kalahin dia Gue gak terima dinar buka baju Yang penting Si cowok itu Buka baju Aku dimenangin 3 round sama ibu-ibu Indonesia Gila 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 Lucu lucu itu games Mungkin gak banyak orang yang tau games itu Tapi itu tuh kayak aku match sama Dubai Match sama US Jadi si tiktok aku ini udah termasuk followers itu Orang luar semua sekarang Gila Lu sampe ke luar negeri berarti sekarang ya mancanegara ya dinar ya Kalau tiktoknya sama dj-nya sih yang mancanegara Kan kalau acting yang lainnya malah ya di Indo lah Iya tapi kan dj-nya kan udah keluar-keluar udah tour Iya lah udah tour Amma blaster jack yang dj-trompet Oh iya 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 Dj-trompet sama Alan Walker Lu harus ngalahin dj-soda dong dari Korea Aduh Harus bisa ngalahin dj-soda Ini market aku tuh belom kayak belom merata Orang-orang tau itu tuh cuman followers aku doang kayak kelakuan aku seksi Kelakuan aku kayak bajinan Padahal gak seksi loh lebih ke artistik sih betul gue Itu tuh yang tau tuh followers aku yang kayak dinar tuh seksi tuh konten doang Abis nge-dj balik ke hotel aku pernah dibully tau kayak sama owner club kayak Apaan sih dinar abis nge-dj langsung balik ke hotel Orang mah dj-lain bisa diajak minum dulu Ya seru-seruan mongkrong bareng Ya kadang-kadang ada yang bisa dibuki Oh gitu Ada lah Siapa Yang mana aku tau lah Emang ada Ada juga dj yang lumayan besar namanya coba tes urin lah Oh dia wah ada ya Dia minta ridersnya Inek kayaknya Wah ada dj ada yang narkoba baru tau gue Alah gak usah pura-pura lah Kalau aku pure aku gak pake Boleh di tes lah Tapi kan gini banyak yang bilang kayak Pasti banyak yang nyelai dinar kan Ah dinar mah menang badan doang dj-nya Badan iya wah pasti nih abis ini bisa diapa-apain Tanya deh Biasanya pengusaha-pengusaha yang kaya raya Tapi bukan gak semua ya Tambang-tambang gitu ya Itu pasti ada daftar cewek yang bisa dibuking sama dia Dinar tuh gak ada Susah Sampai ada yang tergila-gila pergi ke Jakarta Dinar tuh mau apa? Mau rumah, mau mobil Kenapa gak mau sama gue? Padahal yang cantik kan banyak Cantik, seksi Cuman kan anjing nih orang gak bisa diapa-apain gitu Ya cuman noda seksi doang nih gak bisa diapa-apain gitu Aku kentang Tapi aku pake baju sek itu suka aja Iya karena emang suka aja, doyan aja Sampai ada temen aku pemain sinetron Pauza Nasrul kayak gini Nar-nar, lu kok terkenal banget ya Oh si Ojan Iya si Ojan Nar-nar, lu tuh terkenal banget Lu tau gak? Abis nge-dj pulang, lu kentang banget Lu gak bisa diapa-apain gitu Kata owner-owner club gitu katanya Oh berarti udah tenor nih Temen-temen artis gue tau Jadi udah tau kalo misalnya dinner abis main Itu susah diapa-apain gitu kan Balik aja gitu kan Balik Oh keren dong Karena besoknya aku udah harus show kesana kesini Gue ngapain Dan aku gak pernah ya Kecuali memang disana tuh kayak Bali Ada tempat wisata ke pantainya Aku bisa stay abis main 3 hari Aku refreshing dulu Aku kalo di kota lain bener-bener kayak kerja kantoran Main 1 jam balik ke hotel Besok pergi Main 1 jam besoknya pergi Sumpah itu sampai monoton Sampai temen bule aku yang rusia nanya Indonesia yang bagus tempat liburan gak tau Terus kan dia ajak aku ke Singapur kan Kamu tau Singapur tempat hiburannya Maksudnya tempat refreshing Tempat jalannya Gak tau Aku kalo ke Singapur cuman diundang festival Abis itu aku balik Malah dia yang tau Aku diajak jalan-jalan ke taman Apalah avatar gitu Sama dia kayak Kamu orang rusia tau ya Aduh gue jadi malu Kan dari Singapur kan deketnya dari kita Sama dia diajak jalan-jalan Ini loh dinar tempatnya Jadi di turgainnya aku kayak anjing Malu gue Tapi the bestnya dia nih Kita doakan lah Supaya dinar karirnya meroket selalu Makin banyak Iya dan aku tuh kalo pengennya tuh Bawa nama Indo keluar Supaya jadi dia yang berprestasi Cuman memang gak gampang sih Gak gampang kayak Kalo buat prestasi Banyak suara-suara sumbang pasti ya Ya udah cuekin aja lah Ya udah cuekin aja Nanti kamu liat hasilnya aja Dia nanti Gila dinar Auranya beda ya kalo single Oh iyalah gila Oh single dia sekarang Ternyata ya Single single Kata dia dia gak mau cari pacar dulu Karena ribet kalo kerja Ribet kalo Jadi kalo kita nih punya pasangan Karena kan otomatis aku DJ Pakaiannya seksi Gak boleh ini Gak boleh itu Cari cowok yang asik dong Gak boleh ini gak boleh itu Masih jajan kagak Gue makan pake apa Gak boleh ini Karir gue bukan berkembang Malah merosot Iya karena jaga-jaga perasaan dia ya Jadi gak bebas gitu Iya gak bebas Apalagi kalo internasional nih kalian Liat aja ya di instagram aku Kalo aku foto seksi Atau goyang-goyang seksi Itu DJ DJ internasional Pada nge-like semua Aku pake baju ketutup Gak ada yang nge-like Karena memang Apa ya Ya itu atraksi lah Iya Performance Dan mereka tuh bukan thinking Oh ini vulgar Nggak kayak Ini anak atraktif gitu Atraktif gitu Kalo segi Ya dibully Gara-gara Waduh inilah Aurat lah Blablabla Cuek aja udah biasa itu Yang penting lu berkarya aja Dan bekerja aja Yang bener gitu Udah Nggak usah dengerin kata orang Aku tuh Nih Tanyanya siapa ya Yang ada Adalah kayak Banci-banci yang di entertain Lo gak jualan ya Lo lurus banget Oh germogermonya Iya Lo gak narkoba juga Enggak Lo lurus banget Cuma gue kenang ke Suget Deddy ini Mau gak Enggak lah Gue gak butuh Karena menurut gue Kalo Gini ya Kita gak menutup kemungkinan Aku kan pernah dibully juga Sama salah satu DJ Wah Dinar munafik Kalo gak Gak Gue tuh memang gak suka Uang easy money Aku liat temen-temen aku Yang ane-ane Karena kan ini Aku ada Arisan Siapa? Siapa? Siapa yang ane-ane? Ada Ani yang tetenya gede Yang suka istri-istri Sorry Enggak Dia tuh Anak-anak easy money Jadi gue Gue punya pacar Dan lo gak suka Kayak gitu Gue sekali dating Bisa dapet 200 juta Satu miliar Itu easy banget Jadi mereka tuh Gak mau kerja Dan akhirnya tuh Walaupun dia cantik Seksi Atraktifnya tuh Gak ada Otaknya tuh gak dipake Karena Jadinya Ya udah diem aja Iya kalo di Narkeni kan Cari uang Pake otak Pake tangan Gitu loh Opus Pake hati Kalo gak terlalu arogan Kalo mereka kan Pake pussy Kerjanya Dan mereka tuh Aku pernah kayak Dinar aku tuh gak mau Ah kayak gini-gini lagi Sama yang tua-tua Yaudah Aku Lingin lah ceritanya Jadi penyanyi dangdut Aku lingin jadi penyanyi dangdut Si bosnya dipake Serius Eta Aing malu Iya Siapa Aing jadi puyeng Terus Ada syutingan lagi ya Bisa-bisanya dia udah deal syutingan Cancel hari itu juga Karena dia itu gak biasa kerja keras Tau sini kalo syuting capek kan Dari pagi Karena terbiasa easy money Easy money Iya setuju ya Itu setuju gue Jadi gak kreatif ya Gak kreatif Jadi kalo kita dikasih uang banyak Itu tuh jadi gak kreatif Dan kadang-kadang Uang atau harta itu kadang-kadang Tidak bikin kita itu Jadi sesuatu yang amazing Tapi si uang itu kadang-kadang Jadi bikin kita males Atau jadi bikin kita kayak lupa Kayak lupa skill kita Si uang Gak kepake Kayak temen aku ini Si uang yang dari sugar daddy Dia pake ke narkoba Sama ke beli-beli tas Sama ke beli berondong Kan that's crazy Beli berondong Berondong co Coba Dan dia tuh gak berkembang Otaknya tuh mungkin Kan uang Misalkan dikasih uang 1M Kita bisa bikin usaha Kalo kita Ya deposit atau apalah gitu kan Tapi dia gak diamburin lagi Diamburin lagi Tiap hari tuh ke mall Ini instagram yang dimaksud ya Di bawah ini Gak kata-kata Gak sih kalo dia Kayak diceritain dengan uang Gak apa-apa katanya Uunggak Demi error banget Demi Emang dagangannya gitu kali Iya Tapi kita doakan Dinar Semoga melejit karirnya Godan-godan apapun di luar Bisa dihalau medinar Emang jago dia Kalau menghalau goda-goda orang Jago dia Enggak, aku gak suka Enggak, lu jago udah Punya style masing-masing Iya, enggak, lu jago untuk menghalau goda orang Lu jago Dan sampai ada ya salah satu kasus juga Jadi ini tuh dia simpenan udah lama lah Pemain Sugar Daddy Dia pengen jadi aktis udah bayar Ini miliaran, gak jadi loh Oh iya? Gak terkenal loh Karena apa? Karena memang Gak di-give Kayak Lu easy money Gak bisa Kan kalau kayak kita-kita bisa punya nama Hardworking gak? Kayak Kak Gopar Mungkin di konten tertentu Atau radio sih dulu tuh Iya, iya, iya Hardworking Iya, iya, iya Kita punya skill Aku punya skill buat nge-host Buat nanya orang Coba ani-ani Mas itu gak semua ani-ani ya Coba yang Coba easy money Tanya Blah-blah Atau kalau dia suruh nge-host Gitu Suruh nanya orang aja Kalau gak bisa Cowok Iya loh Karena mereka udah enak easy money Lu mau berapa sugar daddy kan? Satu M, dua M sayang Jadi Jadi yang penting kamu kan tidur sama aku Iya, semoga Dinar gak gitu Gue yakin banget Dinar juga gak gitu lah Ayo ikutin aja lah perjalanan aku Dinar, makasih ya Pokoknya lu sukses terus Masih mau pengen ngomong Oh iya Kita harus nyanyi Kita harus nyanyi Iya, iya, iya Nanti di Youtube lu aja atau di Youtube gua Enak kalau ngobrol sama yang kenal tuh Kita udah Tiga kali di Youtube Dinar Youtube gua Udah berapa kali lah ya Iya, iya Ada yang baru lagi Selalu ada cerita baru dari Dinar Dinar Tapi kita harus nyanyi nih ya Oke Nanti kita bikin konten lagi berikutnya Oke Dinar ya Let's go kita nyanyi bareng Di 3 Bands bersama Singa Raja Sekut Coba kau katakan Bapak yang kau inginkan Sampai tangan dari Singa Raja Hei Jangan lirat padaku Bahwa separuh nafasku Konewiku Terima kasih Sampai tangan dari Ternakku Di baumu Agak berasa Dindingnya hati Terdendekkan sudah Hari misalnya Tengah Dia juga Jari tanah Ke arah kutin Baru dendam Jabilah Fakio Kolar udah gitu ya Berkaroke bersama Singa Raja di 3 Bands Barang di Dark Andy Seru banget acaranya Thank you udah dateng Buat semuanya Jangan lupa untuk follow Instagramnya Cross Club TV Sama Biersinger Raja Underscore Oficial Karena kita akan share Jadwal karaoke tour berikutnya Akhir kata gue Farhil Sampai jumpa semuanya Bye